Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Pagi ini kita akan program ulang daun bonsai kelapa ini ya Agar mau kecil seperti ini Ini dia Agar mau kecil-kecil seperti ini Dan bagus ya Ini sudah terlihat juga bonggolnya Akar pun sudah mengelilingi batoknya Kalau kita lihat ini Ini yang akan kita program Dimana akar sudah mengelilingi batok Tapi ini dengan teknik dikubur ya teman-teman Ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 akar 9 akar ya Tapi daunnya Panjang-panjang Tidak bagus ya menurut saya ya Jadi pagi ini Sambil Kita ngupi santai Kita akan Program ulang daun ini Dengan teknik Pembabatan Simak videonya teman-teman Nah Ini sebelumnya sudah kita ikat dengan tali Dengan tujuan Agar pelepah yang paling atas Dia Mau Melengkung Sehingga daunnya Mau tumbuh kecil Jadi kita akan buang saja sekarang daun-daunnya Mulai dari daun yang terluar Setelah hai 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 karena sebelumnya saat proses daun ini jarang disayat teman-teman hati dia tumbuh cukup tinggi hai 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 seperti ini jadi dia baru terlihat ya tapisnya ini atau jaring penutup tunasnya baru terlihat ya setelah kita hilangkan itu jadi ini harus dihilangkan juga agar daun yang lain tunas barunya bisa gemper ke samping hai 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 nah seperti ini ini kan masih panjang dua teman-teman jadi kita akan buang juga agar mempercepat proses mendapatkan daun yang kecil ya saya lebih senang menggunakan teknik pembabatan seperti ini daripada menggunakan teknik tebas ekstrim karena menurut saya tebas ekstrim itu sangat beresiko bisa terjadi pembusukan yang bisa mengibatkan matinya bonsai kelapanya ini lagi contohnya akan masih tinggi ya jadi kita harus sayap dulu ini Hai saya seperti ini Hai jadi otomatis daunnya ini akan kemudian kemper nah ini karena sudah patah kita akan hilangkan saja Hai kebetulan dia patah teman-teman langsung saja kita hilangkan Hai Jadi untuk daun ini kita Hai sisakan sedikit kelepas Nah, seperti ini dia Jadi biarkan dia bertingkat-tingkat Seperti ini Kita dekatkan Nah, bertingkat-tingkat seperti ini Tujuannya kenapa? Tujuannya agar bonggol ini tumbuh dengan ideal Nanti jika teman-teman hilangkan ini sampai habis Dia nanti akan menciut teman-teman Bonggolnya mengecil Jadi kurang bagus dia, kurang ideal Jadi dibiarkan dulu ini sampai bertingkat-tingkat Nanti dia akan mengering Setelah dia mengering Baru kita hilangkan Untuk mendapatkan bonggol yang ideal Atau bonggol yang rata ya Nah, untuk daunnya ini Kita akan tunggu sampai Nanti dia mau mengecil Prosesnya tidak ada lagi Tinggal kita rajin menyiram dan kita Rajin sayat nantinya Jika sudah melakukan program ini Teman-teman harus rajin menyayat Jangan sampai ini tumbuh lagi Tumbuh tinggi Tidak ada proses penyayatan Nah, nanti jika sudah beberapa bulan Kita akan mendapatkan daun yang ideal Seperti ini Nah Daun ideal seperti ini teman-teman Nah Jadi, indah saat dipandang Walaupun Ini dimakan ulat Ini bisa dibuang sebenarnya Nah, bisa dibuang Bisa biarkan dulu Nah, kecil-kecil seperti ini Kalau bisa Ada waktu Bisa dilengkung-lengkungkan Kalau tidak ada waktu Bisa diikat menggunakan tali Agar dia mau melengkung Nah Selain dia mau melengkung Kita juga lebih mudah Membersihkan Sisa dari Tapis Yang masih ada Di sini ya Harus disayat juga Nah, misalnya ini Lupa disayat Atau tidak disayat Beberapa minggu Jika hampir Beberapa bulan Mungkin tidak disayat Ini daun yang Akan tumbuh Ini Walaupun dia sudah jadi ya Daun yang Tunas baru yang akan tumbuh Ini akan naik dia Naik tinggi Tinggi dia nanti Ini dia Tinggi, tinggi Dan akhirnya kita tidak akan mendapatkan daun seperti ini Jadi proses untuk mendapatkan daun seperti ini Teman-teman harus rajin menyayat Nah, itulah Bonsai kelapa Tidak boleh di Bebas liarkan Untuk sebuah Program daun Jika diliarkan Daunnya Dia akan tumbuh besar Tanpa terkendali ya Tinggi-tinggi gitu Jadi kurang bagus Kalau yang lain sih Menurut saya sudah Ideal Si daunnya Dengan pot Yang ukuran Sebesar ini Dengan daun Seperti itu Cukup ideal Jika ingin yang lebih kecil Bisa gunakan pot kecil teman-teman Dia akan mengecil juga otomatis Karena nutrisi dalam pot Sedikit ya Nah, sekian dulu Video pagi ini Salam kopi Tanpa gula Terima kasih Jangan lupa di Subscribe Like Terima kasih